Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi, saya sebagai tatap muka Anda sebagai pemilik resmi channel ini Saya pribadi dan tim Ratu Adil Sukses ingin mengucapkan sukacita selalu menyertai Anda semua Karena ini sudah bulan November dan sebentar lagi akan bulan Desember Dimana bulan Desember itu adalah bulan-bulan yang penuh-penuh dan penuh dengan sukacita Dimana di bulan Desember itu, di akhir nanti, itu akan masuk ke dalam perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru Perayaan Natal dan Tahun Baru ini adalah perayaan Tahunan Dimananya khusus untuk umat Nasrani Umat Nasrani akan merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus di alam manusia Yang disebut dengan Natal Dimana untuk umat Nasrani Jangan lupa Untuk umat Kristen ya, jangan lupa Pohon Natalnya dipasang Entah kecil, entah besar Enggak peduli, yang penting ada Jangan lupa di meriahkan rumahnya Kordennya diganti, kasurnya diganti, bantalnya diganti, dibersihkan Karena hari-hari itu, hari Natal adalah hari penuh sukacita Dan saya ucapkan juga Selamat Tahun Baru atau Happy New Year Happy New Year bagi Indonesia Semua warga Indonesia Selamat untuk menunaikan Tahun Baru Menjalankan Tahun Baru Dan menikmati Tahun Baru Tentunya nih, banyak orang karena sudah menjelang Natal dan Tahun Baru Tentunya banyak kelompok-kelompok atau orang Itu sudah merencanakan perencanaan untuk holiday ya Karena Natal dan Tahun Baru itu Hari-hari yang sangat menyenangkan Menggembirakan Biasanya banyak dipakai untuk holiday Holiday nih, mau muncak kek Mau muncak ke Dieng Atau dataran tinggi ya Mau muncak ke Gunung Lau Mau muncak ke Merbabu Muncak ke Bromo Atau yang lainnya lagi, masih banyak sekali menu-menunya Ataukah mau mantai Wah, mantai ini Gunung Kidul nih Di Gunung Kidul tuh, enjoy Jauh banget pemandangannya Eh, atau mantai di Anu, pantai-pantai Jawa Timur Katanya Jawa Timur tuh pantai-pantainya tuh indah-indah loh Terserah ya, mau muncak, mau mantai itu sama saja yang penting tuh adalah hari-hari holiday Atau bahkan ada yang mau keluar negeri Untuk holiday atau ke Jakarta Boleh Karena hari-hari itu adalah hari-hari yang menyenangkan Hari-hari yang mengembirakan Dan saya mengucapkan selamat Untuk hari Natal Dan selamat Happy New Year Selamat Natal Dan tahun baru Bagi seluruh warga Indonesia Yang Pasti hari-hari itu Akan menjadi hari-hari yang mengembirakan Bagi Anda Biasanya tahun baru Kita beli kembang api Wah, kita rampok kembang api Kita beli banyak kembang api Biasanya kan gitu ya Tapi khusus buat saya Karena saya tuh kalau tahun baru dan Natal Saya tuh pergunakan waktu Natal dan tahun baru tuh biasanya untuk berdoa Saya habiskan waktu untuk berdoa Saya habiskan waktu untuk memuji-muji Tuhan Ya, saya kalau Natal dan tahun baru tuh biasanya gak suka holiday Gak terlalu suka holiday Kalaupun aku holiday di Natal atau tahun baru Itu pasti ada yang ngajak Bukan niat saya Tapi saya diajak Kalau saya diundang Berarti saya harus memenuhi undangan Harus mengikuti Dimana Sehabis Natal dan tahun baru Di tahun 2024 Di bulan Februari Kita akan disambut dengan adanya Pemilu di seluruh dunia Di seluruh Indonesia Bukan dunia ya Di seluruh Indonesia Pemilu yang akan diselenggarakan di seluruh Indonesia Pada bulan Februari tahun 2024 Tentunya antusias warga negara Indonesia tuh pasti meledak-ledak ya Pastinya warga Indonesia tuh meledak-ledak Ingin memilih presidennya Siapakah yang cocok menjadi pemimpin Indonesia nih Pasti seluruh warga Indonesia tuh Wah Langsung nih semangat sekali nih Mau ikut pemilu Apalagi kalau pemilunya nanti Dapat amplop sama dapat sembako Wah Langsung Rakyat Indonesia Nomor satu Apalagi dapat amplop sembako ya Rakyat Indonesia tuh nomor satu Ya Khusus buat saya sendiri Saya sampaikan Pilihlah pemimpin yang benar-benar sesuai Dengan kehendak kamu Jangan sampai kehendak kamu disogok oleh uang Ataupun sembako Setelah bulan Februari Adakannya pemilu Bulan Maret Itu akan menjelang puasa Puasa untuk umat muslim di seluruh dunia Dimana bulan Aprilnya nanti Akan diadakan Idul Fitri Selamat Idul Fitri juga ya Untuk tahun depan Dimana Maretnya tuh puasa Aprilnya itu Idul Fitri Selamat bagi yang menunaikan Dan menjalankannya Dimana hari ini tuh hari yang baik Hari ini 20 November itu hari yang baik Besok 21 November Hari yang baik Lusa 22 November Hari yang baik Minggu ini Minggu yang baik Minggu depan Adalah minggu yang baik Minggu depannya lagi Itu minggu yang baik Bulan ini Bulan November Bulan yang baik Bulan depan Bulan Desember Bulan yang baik Tahun ini Tahun 2023 Itu adalah tahun yang baik Dan tahun depan Tahun 2024 Adalah tahun yang baik Semuanya Sangat baik Semuanya baik Dan akan tetap baik Semuanya teramat baik Karena Tuhan Menyertai kita semua Jangan lupa Untuk selalu terus Mendukung Perjuangan channel ini Supaya channel ini Bisa maju Dan berkembang lagi Dan jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Saya ucapkan Karena sudah Mau tonton video ini Dan saya ucapkan Selamat Natal Dan tahun baru Happy New Year Selamat menikmati Selamat menikmati